Halo, kami dari kelompok KKN T7254S, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, kami akan membawakan sebuah materi protokol kesehatan mengenai aturan cuci tangan dan etika bersin. Melansir laman resmi indonesia.go.id, perwakilan WHO Indonesia, dokter N. Parahentaran, meluarkan himuan kepada masyarakat supaya lebih sering melakukan cuci tangan serta menutup mulut dan hidung ketika bersin. Hal ini tidak lain karena salah satu penyebaran virus COVID-19 adalah melalui tetesan air liur atau droplet. Virus dapat masuk melalui mulut, hidung, dan mata. Oleh karena itu, kita harus seling melakukan cuci tangan supaya terhindar dari virus COVID-19. Tetapi belum banyak masyarakat yang sadar bagaimana aturan cuci tangan dan etika batuk bersin yang benar. Maka dari itu, pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan sedikit materi tentang hal ini sesuai standar WHO dan pemerintah. Apa saja aturannya? Mari kita mulai. Cuci tangan yang baik dan benar menggunakan sabun. Bagaimana langkah-langkahnya? Mari kita mulai. Pertama adalah basahi tangan dan menggunakan sabun secukupnya pada telapak tangan. Penggunaan sabun tentunya akan membunuh kuman atau virus yang ada pada telapak tangan. Selanjutnya, gosokkan tangan secara bergantian dan memutar. Bersihkan pada selah-selah jari. Jangan lupa bersihkan pada punggung tangan secara bergantian. Bersihkan pula ibu jari secara bergantian dengan cara memutar. Gosokkan ujung jari pada telapak tangan untuk menghilangkan virus yang ada pada ujung jari. Bilas menggunakan air mengalir supaya virus yang sudah mati akan pergi dan akan hilang dari tangan. Jangan lupa keringkan tangan menggunakan tisu dan buang tisu yang sudah kita pakai pada tempat sampah. Selain menggunakan sabun, kita juga bisa menggunakan hand sanitizer sebagai alternatif lain. Bagaimana langkah-langkahnya? Mari kita mulai. Pertama, tuang hand sanitizer pada tangan secukupnya. Kedua, oleskan hand sanitizer secara merata pada telapak tangan, selah-selah jari, dan juga punggung tangan. Bersihkan juga ujung jari sehingga virusnya tidak ada lagi. Bersihkan secara merata dan tunggu hingga tangan kering kurang lebih selama 20 detik supaya hand sanitizer benar-benar membunuh virus. Antara sabun dan hand sanitizer, mana yang lebih efektif untuk membunuh virus? Apakah sabun atau hand sanitizer? Mari kita lihat perbedaannya satu per satu. Yang pertama, sabun dapat digunakan berkali-kali. Sedangkan hand sanitizer, setelah digunakan 5 kali, tangan harus dicuci untuk menghindari resistensi antiseptik. Yang kedua, ketika kita menggunakan sabun, residu kuman yang mati akan terbawa oleh air mengalir. Sedangkan ketika menggunakan hand sanitizer, residu kuman yang mati akan tertinggal di tangan karena kita tidak menggunakan air mengalir. Yang ketiga, sabun ramah digunakan oleh semua orang. Sedangkan hand sanitizer, sebagian orang dapat mengalami iritasi kulit akibat kandungan alkohol di dalamnya. Yang terakhir adalah, kandungan antiseptik pada sabun tidak dapat berubah dalam segala kondisi. Sedangkan hand sanitizer, kandungan alkohol yang mudah menguap akan mudah mengalami perubahan konsentrasi alkohol. Hand sanitizer efektif digunakan saat, yang pertama, jauh dari tempat cuci tangan. Kedua, kesulitan mencari air bersih. Dan yang ketiga adalah saat berpergian. Menurut WHO, COVID-19 dapat menyebar melalui hidung atau mulut saat seseorang yang terinfeksi mengalami batuk atau bersin. Sehingga, WHO mengeluarkan aturan atau etika saat seseorang bersin atau batuk. Apa saja aturannya? Mari kita lihat. Pertama, menggunakan masker. Dengan menggunakan masker, tetesan air liur atau droplet yang berfungsi sebagai perantara virus akan tertinggal pada masker sehingga tidak akan menyebabkan penularan yang lebih luas. Yang kedua, menggunakan tisu atau sapu tangan. Sama seperti penggunaan masker, penggunaan sapu tangan atau tisu akan menghalangi atau menghambat tetesan air liur sebagai perantara virus, sehingga tidak akan menyebar secara luas. Ketika tidak ada masker atau tisu, maka kita bisa menggunakan siku bagian dalam. Dengan menggunakan siku bagian dalam, juga dapat menghambat atau mengurangi tetesan air liur yang berfungsi sebagai perantara virus. Bagaimana menurut kalian mengenai aturan cuci tangan dan etika bersih menurut WHO? Apakah kalian sudah memahaminya? Dan apakah kalian siap untuk menerapkannya? Mari kita cegah bersama penyebaran virus COVID-19 supaya tidak terjadi penyebaran yang lebih luas lagi. Stay safe and healthy! I know that I